Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube saya pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara kita menggunakan kamera action cam atau kamera vpro atau gopro sebagai webcam pada aplikasi zoom oke caranya sangat mudah sekali yang kita butuhkan yaitu hanya dua yang pertama adalah kamera webcamnya sendiri ini saya menggunakan vpro 5 seperti ini nah kemudian yang berikutnya yang saya butuhkan adalah kabel data kabel data yang saya gunakan ini adalah kabel data micro USB ya oke caranya sangat mudah teman-teman nanti tinggal menghubungkan saja kabel data ini ke action camnya ini kemudian setelah itu yang satunya lagi ini dihubungkan ke komputer ya Oke kita coba terlebih dahulu ya ini saya hubungkan di sini ini nah pastikan juga ketika kita menggunakan webcam ini action cam ini baterainya terisi dengan penuh ya atau misalnya pada webcamnya sudah ada fitur charging nya jadi otomatis tidak tidak akan kehabisan baterai saat kita melakukan web perekaman atau misalnya kita melakukan zoom dengan webcam ini seperti itu Oke selanjutnya kita tinggal colokkan saja eh kabel data ini ke apa namanya komputer ya Nah nanti disini akan nyala seperti ini ya teman-teman Nah nanti kita setelah nyala nanti ada menu pilihan nah kita dulu nah disini nanti teman-teman tinggal ada tiga pilihan menu disini yaitu ada menu mode USB kemudian ada menu PC kamera dan mode pengisian Nah nanti teman-teman silahkan pilih ke yang menu PC kamera kita pilih ke menu PC kamera saja nah setelah kita pilih ke menu PC kamera kemudian nanti teman-teman tinggal masuk ke aplikasi Zoom nya kita lakukan setting pada aplikasi Zoom nya itu seperti itu ya Oke sekarang kita kita menuju ke aplikasi Zoom pada komputer ini teman-teman kita sudah masuk ke menu pada komputer ya yang pertama kali kita lakukan yaitu adalah kita membuka aplikasi Zoom nya lebih dulu kemudian kita pilih menu setting ini ya kita klik setting kemudian kita pilih menu video Oke pada video ini saya menggunakan kamera pada webcam ketika saya ingin mengganti ya dengan kamera pada action cam yaitu ini saya tinggal mengklik saja pada setting kamera ini ya kita pilih kamera yang akan kita gunakan yaitu disini saya menggunakan kamera dari webcam laptop kemudian ketika ingin saya ganti menggunakan kamera pada bimbo tadi atau action cam kita pilih yang ini ya uvisi kamera misalnya klik saja nah ini akan berubah seperti ini ya kita saya menggunakan kamera action cam dari bimbo tadi seperti ini terlihat sangat cembung ya ini karena dia menggunakan apa namanya lensa cembung atau fishe jadi dia terlihat cembung disini akan terlihat melengkung seperti itu tapi enggak masalah nah sebenarnya fungsi kamera ini adalah untuk kamera ini ya apa namanya sebagai emergensi saja apabila misal kamera webcam kita yang kita gunakan ini bermasalah itu kita bisa menggunakan eh kamera ini kamera bimbo ini sebagai alternatif jadi kita bisa menggunakan kamera ini untuk jaga-jaga apabila webcam kita bermasalah atau misalnya kita tidak bisa menggunakan kamera webcam kita seperti itu jadi tidak harus digunakan rutin kalau misalnya kita kualitas dari webcam kita lebih bagus ya kita menggunakan webcam saja tapi kalau misalnya tiba-tiba webcam kita mati kita alternatif lain apabila kita punya kamera action cam kita bisa menggunakan kamera tersebut sebagai pengganti dari kamera webcam kita seperti itu sangat praktis sekali caranya sangat mudah tidak perlu download software-software ya jadi cuma tinggal pasang saja kemudian nanti kita tinggal apa namanya pilih menu yang action cam tadi ya pilih menu isi apa namanya UVC kamera tadi saya contohkan sekali lagi ya ini saya contohkan sekali lagi ya disini saya klik lagi yang lebih kamera nah seperti ini ya sangat mudah nanti teman-teman silahkan coba apabila teman-teman punya kamera action cam bisa dicoba ya sangat mudah sekali cuma tinggal pasang kabel data kemudian tinggal setting di kamera action camnya pilih ke menu PC kamera kemudian nanti tinggal disini pilih ke yang menu kameranya tersebut itu nanti setiap action cam itu berbeda-beda settingnya silahkan teman-teman nanti bisa searching di YouTube ini kebetulan saya menggunakan kamera seri B Pro jadi nanti silahkan teman-teman bisa apa namanya searching sendiri untuk apabila teman-teman menggunakan seri lain selain B Pro seperti itu Oke itu saja dari saya yang dapat saya jelaskan terima kasih semoga bermanfaat jilai topik wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati